Halo sahabat koi yang ada di Indonesia bertemu lagi dengan saya Bangga dari Roni Koi Fang di video kali ini kita akan membahas terkait perbedaan koi jantan dan betina jadi nanti buat teman-teman semua disini yang pengen beli koi pengennya beli koi yang jantan atau betina apalagi bagi teman-teman yang pengen belajar breeding atau mengembang biakan koi jadi kalau sudah punya koi jantan di rumah butuhnya belinya ikan koi yang betina atau sebaliknya kalau sudah punya koi yang betina di rumah bisa beli koi jantan untuk menjadi pejantan dan bisa dipijakan selanjutnya disini kita sudah punya sampel ya ada 5 ikan koi yang pertama sini jenisnya siro kedua ini ada karasi lemon nah ini ada 2 ekor terus disini ada sanke doitsu doitsu itu ikan koi yang tidak ada sisiknya kemudian yang terakhir ada jenis kohaku nah ini dari beberapa ekor disini ada 2 ekor yang jantan dan 3 ekor yang betina mungkin kalau dilihat secara langsung dari 5 ekor ini kelihatan ya mana yang betina mana yang jantan biasanya betina itu kalau dilihat secara langsung langsung kita lihat dari mata betina itu dia badannya lebih lebar atau bagian perutnya ini lebih besar gitu ya beda dengan koi yang jantan nah ini contoh koi jantan koi jantan itu lebih ramping tapi ada juga koi jantan yang badannya besar atau biasa kita sebut sebagai koi bulky nah itu yang banyak disukai oleh para penghobi carinya koi jantan tapi yang bulky karena apa? biasanya penghobi-penghobi itu gak mau ribet kebayangkan kalau koi-koi betina kayak gini ini sudah mulai gendong telur atau sudah mulai hamil itu biasanya penghobi pada ribet atau pusing gimana nih terus kalau kita punya ikan koi betina yang udah gendong telur apa yang harus kita perbuat tentunya harus dikeluarkan telurnya harus dipijahkan karena kalau nanti umur telurnya sudah semakin tua dan dia tidak bisa mengeluarkan telur bisa berakibat kematian ke ikan koi nah yuk saya jelaskan satu persatu ya terkait perbedaan ikan koi jantan dan koi betina yang pertama untuk ikan biasanya di usia 7 bulan ke atas itu ikan koi bisa kita lihat dari pipi nah ini ada bagian pipi ya pipi ini bisa kita raba-raba di raba-raba kalau pipinya halus nah ini halus nih gak ada kasar-kasarnya sama sekali jadi bagian pipi kalau halus itu cenderung ke betina nah ini halus banget ini halus yang siro ini juga halus nah ini karasiang ini juga sama ini halus jadi ketiganya ini betina selanjutnya wah ini ini contoh yang jantan nah kalau jantan ini udah terasa kasar jadi teman-teman nanti bisa praktek sendiri ya jadi koi kalau sudah masuk 7 bulan ke atas atau 1 tahun ke atas untuk lebih jelasnya biasanya pipinya cenderung kasar itu untuk koi yang jantan lebih-lebih kalau koi itu sudah dirahi nah kalau sudah dirahi itu biasanya kasarnya gak cuma di pipi bisa nyampe ke bagian belakang di bagian bawah ini badan-badan juga dia biasanya ikut kasar nah itu cocok untuk dijadikan pejantan artinya dia sudah siap untuk dijadikan pejantan dia sudah siap untuk kawin gitu untuk selanjutnya yang kedua bisa dilihat secara langsung biasanya nah cenderung ikan koi itu kalau betina sirip nah siripnya itu dia gak begitu lancip ini bisa dilihat ya nah ini sirip dayung ini ini sebelah sini nah sirip dayung itu cenderung tumpul nah gitu ya ini hanya biasanya ini betina contoh betina kalau jantan sirip dayung dia cenderung lancip bentar kita video pelan-pelan kelihatan ya sirip dayungnya cenderung lancip mana contoh saat lainnya nah tuh ujungnya itu lancip gak tumpul nah itu jantan kemudian yang ketiga ya bodi bodi kalau jantan itu terlihat lebih ramping kalau betina dia lebih lebar lebih gemuk biasanya bagian perut belakang itu lebih apa ya kita sebutnya itu gelandot nah gitulah bahasa jawanya gelandot selanjutnya ada lagi ini ciri-ciri yang bisa diketahui dari jantan dan betina kita bisa dilihat dari kelaminnya kalau betina itu nih kita lihat ya tapi gini kalau kita mau periksa jenis kelamin jantan atau betina kita siap-siap untuk basah biasanya pas kita lihat kelaminnya ikan sering gerak-gerak siripnya akhirnya nyiptat-nyiptat air nah ini kelihatan ya kelaminnya ya di zoom di zoom oh sorry kelaminnya kalau betina itu cenderung bulat nah oke selanjutnya kalau yang jantan itu dia agak lancip nah itu jadi ada bentuknya gitu ada lancipnya kelihatan ya dan biasanya kalau diurut kita coba urut ya semoga keluar itu keluar cairan sperma oh nggak keluar ini kurang matang biasanya ya jadi disini itu keluar cairan putih sperma gitu tapi ini lagi nggak keluar berarti dia belum matang belum siap untuk menjadi pejantan kalau betina biasanya diurut itu keluar cairannya agak kuning atau keluar kotoran bahkan kalau telurnya sudah matang yang keluar itu telurnya cukup sekian video dari Roni Koi Farm bertemu lagi di next video semoga bermanfaat salam Koi untuk persahabatan selamat menikmati